Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa wa ala amma ba'du Yang amat sangat kita cintai dan kita muliakan Para guru, para kiai yang malam ini hadir Kiai Haji Ahmad Ridwan Ustaz Fahmi, Ustaz Hudhari Tak lupa kepada Bapak Totong Ketua DKM Bapak Haji Imam Haji Iman Basuki Penasehat DKM Ustaz Muhammad Durahmin Bapak Endra Bapak Ahmad Saifuddin Ustaz Umiyayan Ketua RW Bapak Lurah Kota Bumi Bin Amas Kota Bumi Babinsa Kota Bumi Dan mudah-mudahan kita yang hadir Mudah-mudahan selalu diiringi dengan Rahmat dan Maghbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punten teknisi Polumenya naik Ini karena di depan audiensinya Anak-anak tentu suaranya harus lebih ekstra Hadirin hadirat rahimahkumullah Isra Mi'raj Perjalanan yang diluar konstatir Yang hanya bisa dibenarkan oleh orang yang beriman Oleh karenanya kalau malam ini Keluarga Masjid At-Taqwa Mengadakan peringatan Isra Mi'raj Ini wujud keimanan yang nyata Tidak perlu kecewa Dengan situasi diguyur hujan Karena hujan ini rahmat Dan ketika hujan Pintu langit dibuka Dibukanya pintu langit Disitu ijabah doa Dari Mahalul Qiyam Pimpin Habib Abdul Rahman Sampai doa Mudah-mudahan Allah mengijabah seluruh permohonan kita Yang baik-baik Terutama Allah jadikan generasi Dan anak-anak kita Menjadi anak yang soleh dan soleha Ya Rabba Ya ini saya harus sambil ngasuh Tahu ngasuh Pak? Iya ini di depannya Momong Ini harus momong Ini di depannya Anak Anak MI Sama anak SD Sudah mudahan adek-adek Jadi orang yang sukses Dunia akhirat Nah Maka Peringatan seperti ini Ini adalah Edukasi ruhani Karena ada di antara kita Yang masih belum menerima Bahwa Isra Mi'raj itu Benar terjadi Ada yang mengklaim itu Hanya mimpi Ada yang mengklaim itu Hanya Sebuah cerita yang itu tidak dengan jasad Hanya ruhnya saja Padahal kata Allah Asra Bi'abdihi Hamba Yang namanya hamba Ya disitu ada jasad Yang namanya hamba Jasadnya masih beruh Maka Allah Memperjalankan Rasulullah Dengan kekuasaannya Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Naik ke langit Sampai pulang kembali Berangkat Ba'ada Isha Pulang sebelum subuh Hanya orang-orang Yang beriman Yang akan membenarkan Alhamdulillah Waduh Ini youtuber juga nih Bapak Hah Oh iya Youtuber Atakwa Buat Dekomentasi Iya Masya Allah Nah Singkat dari perjalanan itu Perjalanan yang mampu Memberikan jalan kepada kita Untuk mengikuti jalan Rasulullah Ketika mi'raj As-salatu mi'rajul mu'min Mi'rajul mu'minin Solat itu mi'rajnya Orang yang beriman Kenapa Rasul menyebut bahwa Solat itu mi'raj orang yang beriman Karena ketika kita Menghadap Allah Hal yang paling konkret Dan komplit Ada dalam solat Ketika Rasulullah sampai ke hadirat Allah Memberikan penghormatan At-tahiyyatul mubarakatus Solawat Itu pun ada dalam mi'raj Maka itu pun Dijadikan sebuah bacaan Yang di dalam solat Dinamakan Tashahud Tashahud yang kita baca Itu adalah bacaan Yang Rasul sampaikan ke hadirat Allah Maka oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat Al-Quran Kulli ibadiyalladzina amanu yukimus solat Katakan wahai Muhammad Kepada hamba-hambaku yang beriman Yukimus solat Dirikanlah solat Pedagang Jangan lupa solat Pejabat Jangan lupa solat Pengusaha Jangan lupa solat Keriawan Jangan lupa solat Siapapun kita Lalu Allah Akan memberikan Kepada orang yang solat itu Ketenangan batin Ketentraman jiwa Kemenangan dunia dan akhirat Insya Adek D D Jangan berisik ya Rukun Islam ada berapa Pertama Dua Tiga Empat Lima Rukun Iman ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Yang mulai sepi suaranya nih Enam Alhamdulillah Malaikat yang wajib diketahui ada berapa Yang pertama Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Alhamdulillah Well Ya kepaksa ini Harus ngomong dulu Jumlah Jumlah Nabi dan Rasul Yang tercatat dalam Quran Yang wajib diketahui ada berapa Satu Adam Dua Tiga Opat Opat Masya Allah Satu Dua Idris Tiga Nuh Empat Hud Lima Soleh Enam Ibrahim Tujuh Lut Rokib Malaika Balik Balik lagi Satu Nabi Adam Dua Nabi Idris Tiga Nabi Nuh Empat Nabi Hud Lima Nabi Soleh Enam Nabi Ibrahim Tujuh Nabi Lut Delapan Nabi Ismail Sembilan Nabi Ishaq Sepuluh Nabi Ya'kub Sabbelas Nabi Yusuf Dua Nabi Ayub Tiga Nabi Su'eb Empat Nabi Harun Lima Nabi Musa Nambalas Nabi Il Yasa Tujuh Belas Nabi Zul Lepan Belas Nabi Daud Sembilan Belas Sulaiman Dua Polo Nabi Ilyas Dua Satu Nabi Yunus Dua Dua Nabi Zaka Ria Dua Tiga Nabi Dua Empat Nabi Isha Dua Lima Nabi Muhammad Mad Ya Allah Luar biasa Ibu-ibu Kalau ditanya Belon tentu Karena Ibu-ibu Boroboro Ngapal Nama Nabi Lazada Aja Ibu-ibu Paket COD Asya Allah Nah Sekarang Adek-adek Sekarang Giliran Pak Haji Yang Ngomong Adeknya Diem Oke Well Well Allah menyeru lewat mu'adhin Allah memanggil kepada seluruh hambanya hei hamba-hambaku menghadaplah kepadaku kembalilah kepadaku sujudlah kepadaku pedagang, petani, pejabat, pengusaha, penguasa sholat dulu setelah sholat Allah akan memberikan kemenangan pedagang sholat menang tidak kalah oleh dagangan pejabat sholat menang tidak kalah oleh jabatan pengusaha sholat menang tidak kalah oleh usaha penguasa sholat menang tidak kalah oleh kekuasaan kalau kita menang di pandangan Allah nanti di akhirat Allah siapkan tempat yang mulia syurga namanya amin ya rabbal amin dong amin 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 ya ini bukan amin politik ya sekarang mau ngomong amin repot padahal sebelum ada capres amin sudah dulu ya Allah begitu takbiratul ikhram Allahu Akbar bismillah bismillahirrahmanirrahim al-hamdulillah daib sahib bismillahirrahmanirrahim al-hamdulillahirrahmanirrahim ar-hamdulillahirrahim malik yowm di nadhir adhir إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من أل ولسوف يعطيك ربك فتر ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا ووجدك عائلا فَأَمَّا الْيَثِيمَ فَلَا وَأَمَّا الشَّائِلَ فَلَا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اللَّهُ أَكْبَرْ كِتَ رُكُوْ سَمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ أَكْبَرْ كَمُدِّيَا يَتِدَلْ أَاللّهُ أَكْبَرْ كُمُدِيَا يَسْتِجُدُ nah ketika sujud itulah posisi sang hamba yang paling amat sangat dekat dengan Allah eh yang punya aturan yang punya undang-undang yang bikin catatan yang bikin ukuran yang bikin meteran yang bikin apapun kepinteran mereka ada di kepala otak besar otak kecil otak depan otak belakang sarap sensorik sarap motorik kadang-kadang orang merasa bangga dengan kemampuannya besar kepala sujudlah engkau tundukkan kepalamu tempelkan jidatmu kepada tanah kau harus menyadari bahwa semua kemampuanmu itu milik Allah kau harus menyadari bahwa segala kepintaranmu itu punya Allah kau harus menyadari semua kemampuanmu semua kekayaanmu semua ilmu itu adalah titipan dari Allah maka sujudlah kepada oke Nabi kita namanya siapa ibunya Siti Siti awas jangan Siti KDI Siti abahnya abahnya bapaknya ayahnya Nabi kita Nabi Nabi ibunya Siti ayahnya Abdullah dilahirkan di kota hari 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 Senin hari libur Senin tanggal 12 bulan Robiul tahunnya tahun jajah Nabi Muhammad dikasih kitab namanya kitab suci Al suka baca Quran suka ngaji Quran Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 kul huwa Allah qul a'udhu bi rabbi alfalak Bismillahirrahmanirrahim 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 qul a'udhu bi rabbin malikin ilahin Alhamdulillah 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 Subhanallah kalau mamahnya disuruh baca Quran belum tentu bisa nerusin coba bu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 kalau sama anaknya RAP coba deh Bismillahirrahmanirrahim tabat ya de Mamahnya kalah ya Mamahnya kalah Coba mamahnya Bismillahirrahmanirrahim Mamahnya mogok Coba adanya Masya Allah Mamahnya kalah Mamahnya Eh mamahnya WA-an melulu TikTokan Oh Masya Allah Lanjut ya Ini saya kepaksa Ngomong dulu Ini kalau gak didiemin Kacau Sampai mana tadi Sampai tadi Sujud Nah 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 Diawali takbir Takbiratul ikhram Kenapa ini dinamakan takbiratul ikhram Karena yang tadinya Makan halal Minum halal Ngomong halal Begitu takbiratul ikhram Sejenak itu diharamkan Ketika dalam sholat Mengangkat kedua tangan Lalu diatur oleh ulama Jari-jari tangannya Jangan dikepel Jangan dikumpulkan Dibuka Lalu Ujung daripada ibu jari kita Posisinya ada di bawah ujung Daun kuping Allahu Akbar Lurus dengan pundak kita Itu laki-laki Perempuan Allahu Akbar Berdirinya pun Perempuan beda Laki-laki Kaki kanan Kaki kiri Kurang lebih Satu jengkal Ukurannya Perempuan Jangan Perempuan Ketika sholat Berdiri Kakinya Mesti dirapatkan Takut masuk angin Bapak-bapak Jangan rapat Sian Apa Pakji Kegencet Iya kegencet Takut pecah Kemudian Dalam takbiratul ihram Kita mengangkat tangan Disini ada filosof Yang sangat dalam Allahu Akbar Ada Torhumasi Wallah Melemparkan Membuang Meninggalkan Jauh-jauh Apa saja yang ada Dalam hati kita Selain Allah Artinya Sejenak Ketika kita sholat Fokus dulu Pejagang Jangan dagang ke bawah sholat Pejabat Jangan jabatan ke bawah sholat Pengusaha Jangan usaha ikut sholat Mestinya Seperti itu Ketika sholat Tapi justru Kita Masa baliknya Nyari blender Ibu mau nyambel Nggak ketemu Eh giliran sholat Allahu Akbar Ya Allah Blenderku diinjem Pok Munun Allah kalah Sama pok Blender ada di hati Allahnya hilang Sholat kita Mestinya Tidak seperti itu Ketika Takbiratul Ihram Disitu Ada pengakuan Yang sangat Luar biasa Semuanya kecil Yang besar Hanya Allah Dunia Kecil Jabatan Kecil Kekayaan Kecil Ilmu Kecil Ketampanan Kecil Kecantikan Kecil Dunia Yang maha besar Hanyalah Kalau Allah Sudah Kita yakini Zat Yang paling Maha besar Maka Tidak akan Ada lagi Orang Yang menganggap Selain Allah Itu Mulia Saya Punya Harta Berarti Saya dimuliakan Oleh harta Belum tentu Apakah Harta itu Digunakan Sesuai dengan Perintah Allah Atau tidak Kalau digunakan Anda Berarti Mencari Ridha Allah Dari harta Yang dititipkan Menganggap Harta rendah Allah Maha besar Saya Pejabat Berarti Mulia Diberikan Jabatan Apakah Jabatan Itu Dijadikan Jalan Menuju Allah Apakah Anda Membela Rakyat Kecil Apakah Anda Mampu Menjalurkan Aspirasi Warga Dan Masyarakat Kecil Apakah Anda Adil Dalam Menjabat Apakah Anda Tidak Mencari Keuntungan Dari Hak Dan Harta Harta Rakyat Darah Dan Keringat Rakyat Kalau Anda Jujur Dan Adil Berarti Anda Menganggap Jabatan Itu Rendah Karena Kejujuran Dan Keadilan Adalah Besar Karena Itu Perintah Allah Pejabat Pun Mungkin Paling Utama Dan Pertama Masuk Sorga Insya Ibu Ibu Juga Walaupun Lemah Tapi Insya Allah Kalau Yakin Kuat Sama Allah Siapa Tahu Nanti Ibu Masuk Sorga Paling Duluan Karena Saya Lihat Warga Disini Semua Wanitanya Wanita Soleha Amin Ya Pede Luar Biasa Ibu Mau Jadi Soleha Jawab Mau Jadi Wanita Soleha Ada Sarat Pertama Harus Taat Kepada Allah Dan Rasul Yang Kedua Harus Taat Kepada Suaminya Sepanjang Perintah Suaminya Tidak Masyat Kepada Allah Yang Ketiga Ini Sangat Berat Sekali Tapi Terpaksa Harus Saya Sampaikan Bu Bu Anda Bisa Dikatakan Wanita Soleha Kalau Sudah Ngasih Izin Poligami Sama Suaminya Ngasih Izin Apa Enggak Bu Ngasih Enggak Bu Ngasih Enggak Bu Sampai Mati Enggak Ngasih Izin Bu Berarti Bapak Di sekitar Saya Dan Warga Sini Kalau Mau Kawin Lagi Nunggu Mati Dulu Ya Bu Ngasih Izin Apa Enggak Bu Bagaimana Kalau Kata Suaminya Nih Uang Tiap Minggu 5 Juta Buat Kamu Berarti Sebulan 20 Juta Buat Kamu Tapi Saya Minta Izin Poligami Di Izin Kan Apa Enggak Bu Terus Duitnya Diambil Apa Enggak Wah Ini Yang Masalah Wah Ini Parah Parah Ya Allah Ibu Ibu Ditanya Ibu Kenapa Tidak Ngasih Izin Eh Haji Kurang Apa Saya Betul Bu Saya Semenjak Nikah Semua Yang Ada Dari Pendidikan Saya Diserahkan Untuk Suami Saya Pengabdian Penuh Kepada Suami Saya Masak Saya Nyuci Saya Ngurus Anak Semuanya Sudah Saya Berikan Tapi Suami Saya Kianat Sakit Rasanya Hati Saya Betul Bu Dan Wahai Para Suami Laki Laki Kita Bersyukur Kepada Allah Punya Istri Istri Yang Cantik Dan Solehah Alhamdulillah Ya Allah Mereka Mendampingi Kita Mereka Menyiapkan Makan Dan Minum Untuk Kita Mereka Pun Menyiapkan Pakaian Bersih Untuk Kita Mereka Adalah Wanita Yang Harus Kita Mulihakan Kita Dilahirkan Dari Seorang Ibu Ibu Kita Perempuan Istri Kita Perempuan Oleh Karenanya Hei Laki Laki Jangan Sekali Menyakiti Perasaan Perempuan Hidup Perempuan Hidup Ibu Ibu Hidup Poligami Wah Bahaya Gak Bahaya Bercanda Bu 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 Ibu Gak Mau Didua Gak Mau Didua Karena Ibu Sudah Memberikan Semuanya Ibu Ya Allah Yang Memberikanku Pada Kita Segala Galanya Kenapa Kita Masih Berpaling Dari Allah Ya Allah Nabi Musa Dikasih Kitab Namanya Tau Taurat Bukan Tau Ah Nabi Daud Dikasih Kitab Zabur Nabi Isa Dikasih Kitab Injil Nabi Muhammad Dikasih Kitab Al-Quran Dalam Al-Quran Ayat Yang Sudah Kita Baca Tadi Kulli Ibadiyan Lazina Amanu Yukimu Sholah Kalau Ibu Ibu Mengatakan Saya Tidak Mau Didua Saya Sakit Karena Saya Sudah Memberikan Segala Galanya Tapi Kenapa Sampai Sekarang Kita Banyak Yang Berpaling Dari Allah Padahal Allah Sudah Lebih Memberikan Daripada Kita Memberikan Kepada Masing-masing Layan Dan Pasangan Allah Manggil Allahu Akbar Allahu Akbar Ada Yang Dagang Tapi Dia Tidak Sholat Dagang Saja Itu Namanya Menduakan Allah Dengan Dagangan Ada Yang Punya Jabatan Dia Rapat Ketika Ada Adan Dia Rapat Dia Tidak Jedah Dia Tidak Sholat Menduakan Allah Dengan Jabatan Ada Pembisnis Ada Kontraktor Ada Pemborong Dia Sibuk Dengan Kerjaannya Ada Adan Pun Dia Tidak Jedah Tidak Sholat Menduakan Allah Dengan Kerjaannya Maka Orang Yang Akan Selamat Orang Yang Sujud Menyadari Bahwa Kita Lemah Orang Yang Sujud Menyadari Bahwa Kita Tidak Punya Apa Semuanya Pemberian Allah Kembalikan Kepada Allah Dan Syukur Yang Konkret Adalah Sholat Mulai Takbir Sampai Salam Seluruh Anggota Badan Kita Dari Mulai Jasad Sampai Ruh Semuanya Kita Totalkan Di Hadapan Allah Mudah Mudahan Kita Semua Dan Anak Anak Kita Selalu Menjalankan Ibadah Sholat Ya Rabba Ibu 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 Ini Zaman Zaman Akhir Jadi Fitnah Fitnah Dajjal Ini Bermunculan Dajjal Itu Propagandanya Meninggalkan Allah Melupakan Akhirat Dajjal Itu Propagandanya Mengajak Kepada Kita Hubuh Dunia Cinta Dunia Berlebih Yang Akhirnya Melupakan Allah Contoh Kalau Kita Lalu Tidak Pernah Diajarkan Agama Yang Terbersih Dalam Hati Kita Anak Saya Biar Punya Gelar Sukses Tanpa Pernah Ada Bersih Dalam Hati Solat Bagaimana Baca Qur'annya Bagaimana Kita Pun Sudah Termakan Isme Dajjal Di Diantara Yang Konkret Kalau Dulu Mau Masuk Masjid Orang Orang Tua Tidak Tinggal Bawa Tasbih Karena Di Masjid Itu Tempat Berdikir Tempat Solawat Tempat Munajat Ada pun Handphone Tempat Komunikasi Antara Kita Dengan Sesama Mahluk Pejabat Pedagang Pembisnis Saudara Disitu Mestinya Ketika Mau Masuk Masjid Simpen Dulu Handphone Supaya Total Hati Kita Kepada Allah Tapi Sekarang Kita Tidak Bisa Lepas Dari Handphone Masuk Masjid Tasbih Tidak Kebawa Handphone Pasti Dibawa Pak Mau Masjid Kalau Ketinggalan Repot Ini Kalau Kebuka Kodonya Bahaya Sebab Di Kontaknya Ada Tulisan Namanya Yanto Padahal Yanti Sesungguhnya Itu Yang Menyebabkan Handphone Mesti Kebawa Ke Masjid Beli Handphone 5 Juta Rasanya Speknya Kurang Ada Lagi Yang Terbaru 10 Juta Beli Padahal Yang Sederhana Pun Bisa Komunikasi Tapi Dorongan Untuk Gaya Hidup 10 Juta Gua Bayar Tapi Ke Masjid Belum Pernah Berani Jariah Senilai Itu Berarti Kita Terkena Fitnah Dajah Kalau paket Kita Habis Kita Galau Ini Video Muter Terus Sedangkan Jebat Capres Dan Cawapres Wah Paslon Yang kita Dukung Muter Tidak 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 Paket Berangkat Ke Konter Beli Paket Ngisi 50 Ribu Sekali Ngisi Kalau Satu Bulan 10 Kali 500 Berani Kita 500 Tapi Begitu Ada Kardos Mutter Yang Minta Jeriah Buat Masjid Buat Musyola Buat Pesantren Di Kantong Kita Ada Uang 100 Ribu 50 Ribu 20 Ribu 10 Ribu 5 Ribu 2 Ribu Jawab Kira-kira Yang Akan Keluar Berapa Yang Keluar Berapa Ibu Berapa Dua Masya Allah Dipilih Di kantong Begini Oh Cepek Jangan Ini Gue Ocap Jangan Tengok 20 Ribu Jangan 10 Ribu Jangan 5 Ribu Yang Keluar Dua Ngomongnya 2 Ribu Juga Pak Kiai Yang Penting Ikhlas Masuk Sorga Kalau 2 Ribu Itu Masuk Toilet Umum Ibu Ibu Kenapa Semangat Tidak Seperti Ngisi Paket Kita Pun Berarti Terkena Fitnah Lanjut Dek Boleh Diem Boleh Bisa Diem Bentar Lagi Pak Hajinya Ngomong Ya Ada Dengerin Ibu Malam Jumat Ada Perintah Baca Satu Surat Yang Kalau Surat Ini Dibaca Kita Akan Terhindar Dari Fitnah Dajjal Surat Apa Al-Kahfi Tapi Sekarang Kita Al-Kahfi Malam Jumat Tidak Terbaca WA Selalu Dibaca Status 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 Selalu Update Sampai Pengajian Malam Ini Isra Mi'raj Update Status Dari Sore Tulisannya Begitu Rajaban Dulu Guys Malam Jumat Itu Ada Perintah Baca Surat Kahfi Ibu-ibu Ngomong Pak Kalau pagi Jumat Boleh Kalau pagi Kan Saya sibuk Ngurus Rumah Ngurus Anak Mempersiapkan Apa Buat Suami Kerja Repot Kayaknya Sesibuk Sibuknya Di Hari Jumat Itu Jangan Lupa Baca Surat Kahfi Walaupun Sepuluh Ayat Di Awal Surat Ini Menjadi Protek Perlindungan Bagi Kita Taming Dari Fitnah Dajjal Kalau Hari Jumat Baca Surat Hari Jumat Baca Surat Apa Alhamdulillah Al-Ladhi Anzala Ala Abdihil Kitab Walam Yaj'all Lahu Iwaja Qayyiman Liyunzir Ba'asan Shadidam Min Ladun croce Warg Yap über Al-Hu Warg Iw问 Yuj Al-Hu Marah loc Dios He'an Jumat того Barman Ba' года وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا اعراء رشادة bukan Lazada ya Allah maka kahpi dibaca tiap Jumat ini benteng bagi kita mudah-mudahan pengajian malam ini diterima oleh Allah SWT dan mudah-mudahan Allah SWT meneguhkan iman dan keyakinan kita anak-anak kita dijadikan anak yang sukses dunia akhirat mampu mengangkat derajat kita orang tuanya di hadapan Allah SWT hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahkumullah mohon maaf saya harus berbagi waktu dengan orang batu nunggul malam ini jadi cukup sekian kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf terutama kepada para sepuh, para tokoh sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati